Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Kembali Jendresa Putra dengan nomor NRP 052-1194-000-0026 dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Di sini saya akan melakukan pengerjaan pada lab 3 yaitu query data in Amazon S3 with Amazon Atena and AWS Glue pada course AWS Data Analytics. Oke, di sini saya telah melakukan start lab dan lab statusnya telah menjadi ready langsung saja kita menuju ke langkah pertama. Jadi kita akan mengakses AWS Management Console. Nah, di sini terdapat skenario. Jadi kita akan menjadi seorang data analyze yang bekerja untuk International Development Agency. Jadi agensinya ini berfokus pada penanggulangin kekeringan. Dan kita diminta tolong untuk melihat patterns dari cuaca sejak 1950. Untungnya global better data itu sudah ada disimpan di Amazon S3 dan National Center for Environmental Information, NCEI yang di US maintain data set of climate data. Jadi disimpan data set dari climate datanya. Nah, data set ini termasuk berdapat observation dari weather station di berbagai macam daerah. Kemudian global historical climate climate zoology network daily. Contents delibator summaries from global based station. Oke, ini kita jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan diminta tolong untuk menganisis data yang sudah terdapat di Amazon S3 itu ya. Nah, ini yang beberapa yang kita record parameters-nya yaitu delibator, rainfall, and snowfall. Kemudian parameter ini juga berfungsi untuk melakukan assessment dari apakah itu bisa menyebabkan kekeringan atau banjir atau cuaca yang ekstrim. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke tas 1. Create a crawl row for the chcn-d dataset. Oke, kita akan masuk ke AWS Management Console lagi. Nah, kita pada AWS Management Console, kita akan menuju ke AWS Glue. Disini sudah bisa dilihat bahwa saya telah terlogin dengan atas nama saya. kemudian AWS Glue kita cari saja. Oke. Nah, kita akan melakukan get started. Kalau nggak ada langsung saja kita add tables using a cloud ini. kita masukkan nama crawler-nya yaitu adalah weather. Kemudian kita pilih next. kita pilih data stores. Kemudian kita pilih next juga. choose specified in another account. Kemudian for the include path, enter the volume backup location. anda Bye, gitu apel promo bug, enter into a cloud ini kalian selamat menakhir, kita pilih data storage tempat kalau kita pilih data setnya. kita pilih data reset powper cain saya pilih data setnya. kita pilih data tempat itu bila? kita pilih data on tag leaving one. kita pilih data setnya pilih data vouper cain neo levels. kita next juga, kemudian run on demand, kita lanjut add database, dengan database name box nya, enter weather data kita next, dan kita akan review, kemudian kita finish, disini sudah muncul, kita akan menuju ke task selanjutnya, yaitu run the clouder ok, from the window with the message to the weather, you can get, always go to enter on demand on search there, to read more about scarding covers, see, from the window with the message that the weather was created, just run it now ok, see kita run sekarang statusnya akan berubah, jadi awalnya nah, statusnya akan berubah power window is now running ok, after kita tunggu 1 menit, statusnya nanti akan berubah jadi ready, dan kita kita tables added, column will indicate that one table was added ok aws clue nanti akan membuat table untuk menyimpan metadata dari gacn dataset yang kita akan melakukan inspect dari data yang didapatkan dari aws clue berdasarkan dari data source nya ok, kita tunggu saja ok, jadi ok, jadi disini statusnya sudah ready dan tables added nya sudah bertambah menjadi 1 maka kita bisa menuju ke langkah selanjutnya yaitu task 1.2 review the metadata created by aws clue ok, kita akan memilih database kemudian kita akan memilih data database setelah itu kita akan choose tables in weather data nah disini terdapat tablenya ada csv table review, kita akan mereview metadata dari weather cloud yang ditangkap sama weather cloud tadi kemudian kita bisa kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa list columns dari yang ditemukan oleh flower cloud tadi ini adalah screenshot ilustrasinya nah, kalau misalnya dalam aranya seperti berikut ok nah kita akan melakukan edit skemanya nah, kita bisa menotis bahwa ada yang namanya call 0 dan hingga call 6 nah, di step selanjutnya kita akan memberikan nama tersebut yang lebih deskriptif namanya diganti jadi bukan call 0 tapi kita ganti dengan sesuai dengan yang benar jadi disini kita ganti menjadi seperti ini ada station, date, type, observation, m flag, s flag, q flag, time kita melakukan edit skema ini kita kayak edit kemudian ini kita ganti namanya sesuai dengan ini jadi yang pertama adalah station kemudian yang kedua adalah kalau name nya adalah date yang ketiga adalah type, keempat observation kemudian yang kelima adalah m flag, s flag, q flag untuk yang 4, 5, 6 ok untuk yang 4, 5, 6 m flag, s flag, q flag kemudian kita akan menuju ke task 2 yaitu query the table using the AWS Glue data catalog jadi kita sudah membuat AWS Glue data catalog kita bisa menggunakan metadata yang disimpan di AWS Glue untuk mengquerykan data di Amazon Athena kita akan memilih tables ini di save dulu ya ini sudah di save maka disini sudah bisa dilihat perubah nah disini kemudian kita akan menuju ke tables dan kita akan memilih select csv nya ini kita akan menggunakan data kita akan preview data kita akan preview data ke sini disini kita get started sedang oke you see the following message at the top of the console before you run your first query you need to set up a query result location in Amazon 3 kita akan membuka AWS Management Console baru kita dupit aja kita akan menuju S3 kita akan memilih bucket nya bucket yang sudah dibuat yaitu ini kemudian in the bucket properties windows just copy bucket irn kita akan meng-copy bucket irn oke kita copy kita copy kemudian kita akan masukkan bucket irn itu ke dalam sebuah notepad gitu ya buat disimpen kita simpan tapi dahulu biar nanti bisa kita copy ulang kita pilih Athena kita kembali ke Athena kemudian just set up a query result location in Amazon S3 set up query result in Amazon S3 set up query result in Amazon S3 jadi ini pada query result equation box kita masukkan nama bucketnya kita masukkan nya itu sesuai dengan packet irn yang tadi kita copy kan make sure to specify sebelum nama bucket jadi contohnya harusnya seperti berikut jadi kita lebih dahulu untuk sebagai operasi directory nya kemudian kita masukkan untuk ARN nya sesuai dengan apa yang kita sudah pastikan tadi di text editor kemudian kita tambahkan slash seperti untuk menghiri nama bucket nya jadi kita akan seperti contohnya seperti ini oke jadi misalnya kita lihat tadi ini sudah selesai dengan ketentuan maka langsung saja kita lakukan save kita akan memilih dari list database kita akan memilih weather data oke dari list database nya kita akan memilih weather data ini kemudian kita akan memilih csv table choose the vertical ellipse oke kita akan memilih ini dan kita akan melihat preview table nah berikut ini di run query nya dan akan muncul preview seperti ini bisa kita lihat disini preview table nya jadi untuk task 2.1 ini yang pertama kita akan membuat S3 bucket untuk menyimpan external table nya jadi bisa kita langsung saja kembali ke S3 S3 disini kita mau dipaket dan kita akan melakukan create bucket untuk nama bucket nya sendiri bisa harus unique jadi bisa kita buat external oke kemudian untuk region nya tadi karena bucket yang dibuat sebelumnya itu pada region UST1 maka kita buatnya juga sama langsung saja kita buat kemudian kita akan mengkopikan query yang ada di bawah ini ke Athena command window dan jangan lupa untuk mengganti your bucket ini menjadi nama bucket kita itu ini berarti bucket nya sudah muncul dan kita akan masukkan ke dalam Athena command window oke disini kita hapus base dan disini kita ganti kita akan melakukan run query oke setelah itu kita akan melakukan run query oke oke kita tunggu sembari query nya berjalan disini kita akan melakukan preview setelah run query nya sudah dijalankan kita akan melakukan preview dari query nya kita akan menuju ke late 20th table dengan memilih yang tadi 3 dots nya dan kita akan memilih preview table oke disini sembari query nya berjalan maka akan saya pause nanti ketika sudah selesai maka akan oke jadi disini query nya sudah 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 sukses maka disini kita bisa melakukan preview table untuk late 20th untuk late 20th nah ini adalah preview table nya jadi ini untuk date nya dan ini adalah hasil query yang dijalankan tadi nah kemudian kita akan lanjut ke task 2.2 yaitu run a query from the selected data jadi kita sudah mengisolasi data yang kita ingin untuk lihat maka kita bisa melakukan penulisan query untuk melakukan analisis lebih lanjut kita akan mulai dengan membuat view yang hanya terdiri dari maksimum temperatur atau tmax value nya nah kita akan menggunakan query ini untuk membuat view tersebut kita bisa melakukan preview data in the view by going to tmax kita bisa ini kita preview data nah ini adalah temperatur maksimalnya dari yang sudah kita jalankan tadi query nya review data nya seperti ini oke kemudian kita akan menambahkan ini kita akan menambahkan query baru kita langsung masukkan saja query nya kemudian kita run query nya oke jadi disini sudah bisa ditampilkan setelah tadi kita run query nya maka disini bisa kita lihat rata-rata jadi temperatur maksimum dari sejak 1950 hingga tahun 2015 disini bisa kita lihat hasil query nya seperti berikut oke kemudian kalau begitu maka dari itu cukup sampai sini pengerjaan lab nya maka lab sudah selesai bisa kita lakukan end lab sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati